1, 2, 3 Assalamualaikum Mbak Lamuda balik lagi nih di RDK Podcast bareng Nur disini dalam program spesial Islamic History kali ini Nur gak sendiri nih kali ini Nur ditemani sama dosen Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Nurul Irfan selamat siang Bapak Nurul Irfan selamat siang ya Mbak Nur Nur sih, saya Syafitri jadi Nur iya Pak, nama tengahnya itu ada Syafitri Nur Fatimah, terus di RDK dipanggilnya jadi jadi Syafitri Buang, Fatimah Buang, tinggal Nurnya betul Bapak sekarang nih di program Islamic History kita mau bahas sejarah-sejarah nih Bapak nah sebelumnya sejarah yang mau dibahas kali ini ada sejarah Taraweeh nih Pak nah nah menurut Bapak sendiri Taraweeh itu sholat yang seperti apa sih? Taraweeh itu hanya ada di bulan Romantut ketika sudah disyariatkan ibadah puasa jadi mulai dijalankan Taraweeh itu pada tahun kedua Hijriyah karena di tahun pertama apalagi dulu waktu Perang Badar itu kan di tahun pertama Hijriyah belum ada puasa Romantut belum diwajibkan bersamaan dengan diwajibkannya puasa Romantut maka juga disitu dianjurkan betul untuk Giyamu Romantut gitu jadi ada Giyamu Romantut itu malam hari kalau siang Romantut itu di siang hari dua-duanya baik siang maupun siang itu di bulan Romantut kalau dijalankan dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran ganjaran ridho dari Allah itu orang akan mendapatkan makfirah ampunan begitu sementara iya betul banget ya Pak berarti sholat Taraweeh ini cuma ada ketika bulan puasa doang nih sayang banget kalau misalnya lagi bulan puasa terus bolong-bolong sholat Taraweehnya karena cuma ada sholat Taraweeh itu di bulan Ramadhan ya gak sih Pak nah terus nih Pak awal diperintahkannya sholat Taraweeh itu kayak gimana ya Pak ya sebetulnya kalau kaitan dengan Taraweeh awal-awalnya itu karena Rasulullah baik Ramadhan maupun bulan Ramadhan itu selalu giamul lain ya kalau yang di bulan Ramadhan itu kemudian dinamakan giamul Ramadhan sedangkan yang di bulan-bulan selain Ramadhan beliau melaksanakan dan namanya giamul lain ya menghidupkan malam dan malam dan beliau itu Rasulullah alaih sholat wassalam ya Rasulullah Muhammad sholat wassalam tidak pernah absen baik baik apa khususnya sholat malam jadi beliau itu sudah menganggap sholat malam itu wajib ya karena zaman dahulu ketika beliau menjalankan di bulan Ramadhan yang kemudian jadi secara tarawah itu tiga atau empat kali di masjid berbondong-bondong orang akhirnya semakin hari semakin banyak yang mengikuti akhirnya beliau berhenti tidak lagi menjalankan pasti konfirmasi kenapa Rasulullah kok berhenti nah ini tidak wajib buat kalian saya takut kalau terus-menerus saya di masjid dan banyak orang mengikuti mereka punya anggapan bahwa sholat malam hari Yamu Ramadan ini menjadi wajib saya khawatir itu karena saya tidak lagi melanjutkan dan saya di rumah menjalankan Yamu Ramadan begitu ceritanya jadi beliau menjalankan sholat baik Yamu Layil maupun Yamu Ramadan 11 roka'ah itu disebutkan dalam berbagai literatur seperti itu jadi seperti itu sampai-sampai Rasulullah itu berhenti karena takut orang-orang itu semuanya mengikuti Rasulullah karena itu bukan hal yang wajib ya Pak iya jadi seperti itu seperti yang Bapak sebutkan tadi kan ternyata Rasulullah itu mencontohinnya itu 11 roka'at tapi kenapa ada sholat araweh yang 23 roka'at ya Bapak itu bid'ah gitu maksudnya bagaimana bid'ah yang ngomong saya Dina Omar sendiri nikmatul bid'ati nikmatul bid'atu katanya nikmatul bid'atu hadihi bid'ah yang paling bagus ya ini yang saya jalankan beliau menjalankan traweh jadi sejak Rasulullah traweh di Ramadan tahun ke-2 Hijriah itu tidak lagi ke masjid akhirnya beliau Ramadan-Romaddon berikutnya juga tidak ke masjid waktu beliau wafat Saidina Abu Bakar dua tahun menjadi halifah juga tidak ada orang berbonong-bonong ke masjid di masa Umar inilah Umar bin Khotok memerintahkan selama 12 tahun tahun-tahun pertama ini Ramadan bulan yang mulia bulan yang agung orang sepi-sepi akhirnya beliau membuat pengumuman untuk menjalankan kiamu Ramadan di masjid berbonong-bonong termasuk juga jangan hanya 11 rokaan tapi ditambah menjadi 20 rokaan menjadi 20 rokaan dan mitirnya 3 rokaan itu kreasi Umar Umar bin Khotok kreasi Umar yang dikenal yang beliau sendiri aku ini matu bid'atu bid'ah yang paling bagus bid'ah yang paling saya nikmati atau bid'ah yang paling yang paling bagus lah kata beliau ini ini yang saya lakukan jadi beliau mengaku ini bid'ah kenapa kemudian orang sekarang menjalankan 23 karena Nabi pernah bilang begini kalian sebaiknya atau kalian wajib mengikuti sunnah-sunnahku kalian wajib mengikuti tradisi-tradisiku dan juga tradisi sunnah yang dilakukan oleh kulafa-ur-rasyudin pegang erat-erat tradisi mereka itu gigitlah mereka gigitlah nasihat mereka itu pesan mereka itu tradisi mereka itu dengan gigi geraham itu artinya beliau wanti-wanti betola dengan wanti-wanti nabi itu kita menjalankan traweh 23 itu didasarkan atas pesan Rasulullah dan menjadi hadis yang namanya hadis marfu eh hadis apa namanya mawkuf gitu ya di dalam kaedah ilmu hadis itu dikatakan jadi hadis yang dari nabi namanya marfu hadis yang hanya sampai sahabat namanya marfu hadis yang sampai pada siapa sahabat namanya mawkuf dan itu semuanya hadis bisa dijadikan galil jadi alasan untuk menjalankan sholat tarweh sekarang ini banyak di masjid-masjid menjalankan 23 rokaat yang 8 rokaat juga tidak kurang banyaknya jadi kalau ada 10 sahabat itu nanti kalau ada dilanjutkan sampai 20 rokaat yang 9 sahabat bulan 31 sahabat gitu contohnya di masjid tatullah gitu kan masjid tatullah begitu masjid titul quran yang milik pak kurashihah juga begitu begitu dilanjutkan orang milih yang niru nabi niru nabi atau kena capek nah ini masalah saya gak tahu motivasi mereka gitu ya itu kan Nur iya nih Bapak sekarang kan juga lagi bersebaran jokes meme ya Bapak tentang ternyata ternyata nih yang sholatnya 8 rokaat atau 11 rokaat itu Muhammadiyah tapi yang 20 rokaat atau 23 rokaat itu adalah yang Nahdlatul Ulama terus banyak jokes yang kayak gini Pak puasa ngikutin Nahdlatul Ulama eh puasa ngikutin Nahdlatul Ulama tapi Tarawek ikutin Muhammadiyah nah itu apakah benar Pak saya ya seneng juga dengan joke begitu ya jadi jadi kalau saya pengennya malah jangan ikut Muhammadiyah puasanya karena lama mulainya tanggal 2 berakhirnya tanggal berapa nanti 30 hari gitu kan jadi ada yang milih ada yang milih yang sedikit ya mulainya belakangan berakhirnya lebaran duluan gitu ada yang jadi dalam hal soal ini kalau saya tergantung yang undang tergantung yang saya mau 8 ayo mau 23 ayo kalau saya sendiri sama keluarga saya 23 ya karena apa ya karena memang dari dulu saya 23 itu soal 23 ikut umar rekomendasi nabi kalau yang 2 yang 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 8 itu ikut nabi tapi bukan khusus trawek ikut nabi waktu kiamul lain beliau selalu sederhana baik kiamul lain maupun bukan kiamul lain buat ramadhan maupun bukan ramadhan itu beliau selalu 11 ini hadisnya ya ada dalam kitab khusuna jilid 1 halaman 174 rawal jama'atu ana isyata anna nabiya sallallahu alaihi wasallam amakan ayazidu fi romadhan wala fi khairihi ala ihda asyro tarok atan jama'ah para ulama ahli hadis meriwayatkan dari Aisyah sebenarnya nanti alaih sallallahu wasallam beliau tidak menambahkan rokaat baik di romadhan maupun di luar romadhan atas 11 rokaat jadi selalu 11 romadhan maupun bukan romadhan jadi orang yang menjalankan traweh berapa 8 itu ikut trawehnya nabi yang bersama-sama jama'ah kalau itu hanya 3 atau 4 kali pertama di masjid ya dan juga ikut nabi baik di bulan romadhan maupun bukan romadhan kalau yang 23 ikut Saidina Umar NO dulu ikut Saidina Umar NO sekarang NO diskon namanya NO minta diskon diskonnya berapa ya di corping jadi berapa menjadi berapa banyak juga orang NO yang trawehnya lama karena apa karena niru nabi alasannya di samping karena capek yang kedua ini urusannya orang-orang akhirnya yang pertinangan capek begitu ya Nur ya oh iya betul jadi Bapak karena emang kalau misalnya sholat lama-lama lumayan pegel apalagi jika imamnya itu baca surat yang panjang-panjang jadi kalau menurut Bapak esensi dari sholat taraweh ini dari segi rokaat atau apanya ya Pak ya dari segi rokaat ya dari segi kehusuan ya karena begini juga nabi itu mengatakan sholat itu ibadah paling bagus siapapun yang mampu maka perbanyak sholat jadi filosofi memperbanyak sholat itu juga penting itu dulu ada seorang sahabat nabi yang sudah tua rentah lalu di PHK oleh nabi selama ini membantu nabi untuk budu namanya Abul Firos diminta oleh nabi ya Abul Firos salmi mintalah padaku ya Abul Firos itu kemudian ternyata beliau minta Abul Firos minta pada nabi Arju Muro Fakotaka Biljanah ya Rasulullah saya mohon supaya menjadi teman engkau di surga wahai Rasulullah begitu mendengar permintaan Abul Firos ini paket Rasulullah mungkin yang lain enggak ya Rasulullah itu hanya saya minta menjadi teman di surga nabi kemudian mengatakan bantu saya untuk merealisasikan permohonan kamu itu dengan cara memperbanyak sujud memperbanyak sholat kalau ingin masuk surga ya sholat yang banyak jangan hanya 11 23 untuk mumpung romantun karena dulu yang sudah dipuji Rasulullah dengan banyak sholat itu namanya Bilal Bin Robah itu nabi pernah menjelaskan baru saja masuk surga ya diperlihatkan surga itu baru duduk sejenak beberapa detik terdengar suara terumpah Bilal Bin Robah menyusul wah nabi bertanya Bilal apa yang membuat kau memiliki posisi yang demikian hebat di hadapan Allah bahkan hanya selisih berapa detik dengan saya masuk surga apa yang menjadi engkau punya keistimewaan begini ternyata siapa Bilal Bin Robah mengatakan ya Rasulullah mohon maaf berpaksa saya harus ceritakan anggotanya saya itu ya Rasulullah tidak pernah dalam keadaan tidak bermudu siang maupun malam apalagi siang malam hari pun kalau saya batal saya pasti mudu bahkan kalau tidur saya tergamun saya langsung mudu dan tidak pernah saya mudu kok kecuali saya kemudian sholat dua rokaan itu lalu Nabi Wai ini dia yang membuat hanya selisih beberapa detik dengan saya menuju surga itu karena engkau sangat rajin sholat nah itulah berduanya perbanyak sholat ya itu nanti akan cepat menuju surganya itu ingin surga cepat kok sholatnya pelit gitu ya sholatnya sempat segitu-gitunya gitu ya hanya lima waktu gak pernah rawat gak pernah jamur madun gak pernah terawih gitu jadi kalau pengen cepat menuju surganya perbanyak sholat gitu jawabannya Nur nah iya Bapak teman-teman Nur kan banyak nih yang ngomong ah mau cari masjid yang suratnya taruhnya bacanya ayat pendek-pendek aja gitu capek kalau cari masjid yang ayatnya panjang-panjang nah kalau menurut Bapak lebih baik yang sholatnya 23 rokaat tapi ayatnya pendek-pendek atau yang 8 rokaat tapi ayatnya panjang-panjang menurut saya yang 20 rokaat ayatnya panjang-panjang cuma kalau begitu ya membuat jamah mengerutu itu pasti ya paling disipat-sipat ke orang dan ingat Rasulullah itu kalau sholat satu rokaatnya itu itu bisa lima jus pernah waktu itu Ibn Mas'ud menjadi makmumnya habis membaca patehah beliau membaca surat Al-Fakorah utuh dari 1 sampai 1286 begitu Ibn Mas'ud sudah mau siap-siap rukuk melepas sedekatnya gitu di Badi Pak Rasulullah mulai membaca surat An-Nisa Bismillahirrahmanirrahim Ayuhanna Sertaku Rabbakumun Ladi dan suruh sudah sampai 200 ayat kata Ibn Mas'ud itu Rasulullah tahajudnya seperti itu kalau kita sholat dalam sepacem 20 rokaat itu apalagi yang di belitar itu yang di belitar itu 7 menit selesai 23 rokaat itu bukan sholat tapi barangkali guliat itu sholat kok kayak senang pagi Indonesia itu gak benar jadi harus ada tumpah aminta dan yang paling bagus 20 rokaat panjang-panjang tapi itu pasti membuat fitnah yang paling bagus sepakat di lingkungan itu apakah mau 8 atau mau 23 bagi yang mau 28 boleh pulang yang 23 lanjutin gitu imamnya 2 imam mitir karena mitir gak boleh 2 kali imamnya mitir dia akan pulang ada imam lain untuk melanjutkan gitu itu yang paling bagus jadi seperti itu ya Pak karena banyak banget siuruh nih yang didapetin dari Bapak Nur Irfan banyak juga nih jadi tercerahkan Nur juga soalnya kan banyak simpang siur nih oh lebih baik yang 23 ah lebih baik yang 11 tapi menurut Bapak Nur Irfan lebih baik yang 23 karena emang ini tuh momentum kita ketika Ramadan untuk beribadah kepada Allah seperti itu ya Pak waktunya masih ada Kak Furkan oh masih selanjutnya Nur mau nanya nih Pak nanya apa lagi ya sebenarnya pertanyaannya udah kejawab semua sama Bapak tapi Nur mau nanya santai-santai aja nih sama Bapak kalau misalnya ketika kita pingin sholat 23 tapi ternyata kita tidak mampu untuk sholat 23 apakah boleh ke 11 ya boleh-boleh jangankan 11 itu nggak sholat juga masih boleh jadi apalagi 11 gitu ya jadi saya fleksibel saja mau yang 11 oke saya juga Ramadan ini ya kalau tahun ini banyak-banyak yang 23 karena saya terawah dengan keluarga tapi tergantung masjid yang ngundang saya sedang menyesuaikan nggak mungkin saya tiba-tiba 2-3 roka sementara masjid yang menutupnya di apa di traweh yang ke 8 lalu bitir lah memang kalau yang itu kadang-kadang malam masih ada sempat untuk melengkapi sebelum sahur kalau nggak males kalau males nggak apa-apa juga tapi mengingat menuju surga itu syaratnya dengan banyak sujud ya kita mestinya jangan males terlebih lagi di bulan normal terus semangat biar punya tiket surga di bulan komadon dengan cara yang yang rutin begitu iya sebenarnya tidak apa-apa untuk tidak sholat taraweh ya pak tapi lebih baik memang sholat taraweh 23 lebih baik yang panjang-panjang suratnya jadi yang paling bagus 23 yang bagus yang bagus juga 8 yang tidak bagus yang gak taraweh jadi urutannya begitu jadi urutannya seperti itu memang tidak wajib tidak wajib kalau banyak ini pak yang misalnya kadang mama mama Nur suka tidak sholat taraweh maksudnya suka kepotong sholat taraweh gara-gara ada halangan dan lain-lain tapi diganti sholat taraweh ketika mau sahur apakah itu boleh sih boleh pak boleh boleh sholat yang penting tidak pada waktu yang dilarang jadi sholat taraweh menjelang sahur makasih gak apa-apa kalau misalnya di mesin sudah setraweh berapa 8 rakaat lalu mau menambah menambah sholat lagi boleh walaupun sudah fitir jadi namanya takmilatul witri atau witir takmilatan takmilatan itu penyempurnaan yang di mesin tadi kan baru 3 rakaat tambah 2 rakaat biar 5 tambah 4 rakaat biar menjadi 7 tambah 2 rakaat lagi biar menjadi 9 dan tambah 2 rakaat jadi maksimal 8 rakaat lagi untuk menyempurnakan mitir jadi kalau seandainya masih ada waktu dan semangat jalankan sholat mitir di malam hari setelah atau menjelang sahur begitu dalam komaton waktu itu Nur juga sempat baca hadis ya pak hadisnya itu kalau gak salah bunyinya itu sebaik-baiknya perempuan ialah ia menatap dalam rumahnya yang dalam sudut rumahnya nah kalau misalnya dalam momentum taraweh yang seperti ini apakah diperbolehkan jika perempuan juga ikut sholat taraweh di masjid pak boleh ya dengan catatan tidak menimbulkan fitnah dengan catatan jangan berangkat bareng pacar karena kalau berangkat bareng pacar akhirnya jadinya tangan begini motor begini kan terawihnya bubar itu yang ada pacaran dan ini ada hadis terkait dengan kaum hawa para wanita menuju masjid nabi bilang begini jangan kalian halang-halangi para wanita para hamba Allah yang perempuan menuju masjid jangan kamu larang tetapi ingat bahwa rumah mereka lebih baik daripada masjid mereka sampai soft juga yang paling baik itu yang paling belakang kalau perempuan jangan paling depan dekat dengan cowok tapi di belakang itu soft sholat artinya tidak ada larangan wanita menuju masjid kecuali yang sedang menstruas itu haram apalagi yang sedang berjurusnya dikhawatirkan nanti akan ada tembus mengenai najis yang terkena terkena lantai karpet begitu menurut ya kalau doa yang biasa dibacakan pada sholat terawih itu doa apa aja Pak yang biasa baik masjid yang kalau masjid yang dua tiga itu doa kamilin sudah populer sekali Allah jadikan iman kami ini sempurna jadikan kami orang-orang yang selalu menjaga sholat terus-terusnya itu indah semua termasuk nanti diminta untuk wamin sundusin waistabro muntalabisin lalu wabihurin inim muntazawicin gitu ya mudah-mudahan engkau berikan kesempatan kami untuk menikahi para bidadari di surga begitu itu ada doa begitu nanti kalau yang perempuan tentunya menikahi bidadara di surga artinya seperti itu doa kamilin yang lebih populer dijalankan dibaca di berbagai tempat kalau gak mau doa ya gak apa-apa mau soal itu juga doa tapi kalau mau dilakukan dibaca doa kamilin akan lebih bagus begitu tentang doa iya betul terima kasih ya bapak ilmunya selanjutnya Nur pengen nanya Pak kalau sholat witir itu kan sholat penutupan ya bapak ya kalau ketika kita sholat tarawih plus witir apakah ketika malam-malam kita boleh menunaikan sholat malam pak itu dia yang saya singgung di atas yang saya singgung di atas sholat sholat penutupan tidak berarti dilarang dibuka lagi walaupun sudah ditutup boleh dibuka lagi asal jangan sampai menjalankan witir dalam semalam dua kali gitu ya yang witir tidak yang witir tiga kali itu itu kemudian disempurnakan witir lagi supaya lima witir lagi supaya tujuh supaya sebilang supaya sebelas itu boleh namanya takmi latal witri takmi latal witri penyempurnaan witir tidak ada tidak ada larangan dalam hal ini dalam sholat itu tidak ada larangan bolah boleh saja yang dilarang sholat itu kalau dalam lima waktu ya antara subuh sampai terbit matahari lalu yang kedua pas terbit matahari itu yang ketiga pas istiwa jam 12 yang ke yang ke apa yang keempat pada saat antara asar sampai maghrib dan yang terakhir ketika huru kusyams ketika matahari masuk ke apa ya masuk ke masriknya itu 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 yang yang apa namanya yang dilarang di luar itu bolah-bolih saja begitu ya tentang sholat selanjutnya nih Pak Nur mau nanya kalau kebiasaannya itu kan sholat taraweh itu ketika disambung dengan sholat isya tapi Bapak sudah bilang kalau misalnya ketika sholat tengah malam sholat taraweh itu boleh tapi lebih baik yang sholat isya langsung dilanjut sholat taraweh ya Pak betul betul yang lebih baik yang awal karena takut-takut nanti keburu malas bangun malam akhirnya gak bangun akhirnya 12 gak sholat-sholat nah itu yang itu yang dikhawatirkan ya jadi kalau seandainya apa yang mau ideal sholat tarawehnya itu ya begitu Pak Diyah Isya tapi kalau ada misalnya orang yang belum sholat isya ada taraweh udah yang dimulai itu jangan ngikut tarawehnya kenapa karena masih belum sholat isya ini ada informasi tinggal 7 menit gitu kan jadi masih ada pertanyaan lagi masih ada nih Bapak kan ketika kita sholat taraweh apakah benar tidak ada bacaan surat iftih tah Pak di dalamnya ya sebetulnya semua sholat itu dijalankan dengan iftih tah dengan ta'abud dengan dengan ini ya tapi karena sholat ininya panjang dan banyak maka takut kelamaan jadi begitu Allahuakbar langsung Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sebetulnya tetap saja ada iftih tah tapi kebanyakan termasuk saya sendiri tidak dibaca iftih tah itu karena mengingat masih ada akan sholat banyak jadi 20 roka akan tak lama jadi umumnya orang tidak membaca dua iftih tah seperti itu terima kasih banyak nih Bapak Nurul Irfan atas informasinya berarti Islam itu memudahkan ya Pak iyalah apalagi ayat puasa itu Allah ingin kalian mudah bukan Allah menginginkan kalian susah ya kita ini supaya mudah dalam menjalankan agama mudah dalam menjalankan berbagai aburan agama ini supaya tidak merasa berat dan susah tersebut karena prinsip ajala Islam itu memudahkan gitu itu banget di malam muda Allah itu baik banget ya Bala Muda ternyata Allah itu udah ngasih kemudahan buat kita mau sholat 11 boleh mau sholat 23 boleh terus mau baca iftih tah boleh mau baca gak boleh gak baca juga boleh pokoknya Islam itu mudahin banget deh buat kita semua Bala Muda jadi tambah sayang sama agama sendiri ya gak Pak terima kasih banyak Bapak Nurul Irfan oke baik baik sama-sama terima kasih ya iya sangat bermanfaat ya Bapak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nantikan nantikan Islamic History podcast lanjut ya Bala Muda sampai jumpa sampai jumpa mohon pamit makasih banyak ya Bapak ya sama-sama Assalamualaikum Wabarakatuh